jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min x min 4 sama dengan 0 maka kita disuruh menentukan berapakah alfa min 3 beta dikalikan beta min 3 alfa nah sebelumnya persamaan kuadrat itu kan punya 2 akar alfa sama beta hubungannya alfa plus beta itu sama aja dengan min b per a sedangkan alfa kali beta itu c per a nah dari rumus al ini maka kita bisa mencari nilai dari alfa sama beta alfa plus beta rumusnya itu min b per a dimana min b nya itu min 1 min min 1 jadinya 1 alfa kali beta min 4 per 1 sama dengan min 4 nah kemudian kita cari alfa min 3 beta dikalikan beta min 3 alfa nah ini kita kalikan 1 1 alfa kali beta alfa beta alfa kalikan 3 alfa itu 3 alfa kuadrat min 3 beta kuadrat min kali min plus 9 alfa beta nah yang sama kita kelompokkan alfa beta plus 9 alfa beta 1 plus 9 itu 10 jadi 10 alfa beta min alfa kuadrat min 3 beta kuadrat nah kemudian min 3 nya keluar jadinya alfa kuadrat plus beta kuadrat 10 alfa beta dikurangi 3 nah ini bisa kita jabarkan alfa kuadrat plus beta kuadrat itu sama aja dengan alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta jadi 10 alfa beta dimana alfa beta nya itu minus 4 dikurangi 3 kali alfa plus beta kuadrat alfa plus beta nya 1 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali alfa beta nya min 4 berarti min 40 dikurangi 3 1 plus min kali min plus oke berarti hasilnya adalah minus 40 minus 27 maka hasilnya adalah negatif 67 maka hasilnya adalah